Dulu itu mungkin sehari itu berapa ya mas ya? Mungkin pas awal-awal bener, awal-awal itu 2-3 kilo aja udah bagus ya mas Sehari, sehari Kita bawa jamur, terus bawa ke pasar, terus ditawar-tawarin Malu mas, umur 22an jadikan bayangin bawa donjong, terus ke pasar Ibol malunya tau mas, ketemu temen sebaya Paling banyak itu pernah terjual belum mas? Per bulan total itu hampir berapa ya mas ya? Hitungannya hampir 2-3 kilo Kintal loh ya mas ya? 2-3 kilo? Oh, 2-3 kilo Kita ngeceknya di pembukuan sih mas Tapi kalau 1 kilo lebih, pasti lebih Itu kan kita masih sendiri mas, masih sendiri Bahkan untuk masyarakat itu malah masih meragukan jamur ditanam di seperti ini Kondisi suhu panas atau dataran rendah itu mereka tetap bertanya-tanya Perkenalkan, nama saya Puput Setioko Saya pemilik dari jamur Borobudur Berelamatkan di Dusun Juwahan, Desa Wanurjo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang Nah, ini salah satu proses pembuatan media backlog Prosesnya adalah ketika serbuk kayu dicampur sama dedak, sama air, sama kapur Nah, ini proses pencampurannya udah dicampur Kemudian kita masukkan ke mesin seperti ini Oh, jadi ini udah dicampur ya mas ya? Udah Masukkan ke mesin apa ini? Ini namanya mesin press Mesin press? Ya Nah, cara kerjanya gimana mas? Jadi cara kerjanya serbuk kayu tadi dimasukkan dari atas Kemudian dia akan turun dari bawah itu untuk memasukkan ke plastik itu Nah, yang sebelah satunya itu untuk mengepresskan Jadi untuk memadatkan si media serbuk kayunya Oh, jadi satu mesin ini bekerja dua, aneh mas ya? Ya, benar Jadi satu pengerjaan mesin ini dapat dua pekerjaan Oh, seperti itu Tapi ini semi manual ya mas ya? Ya, masih semi manual Tapi kalau yang udah otomatis udah muter sendiri mas Oh, ini Ini plastik yang baru ya mas ya? Ya, ini jadi plastik barunya Muter Terus diisi Terus diisi Kita pakai plastik Kita ketika ngisi plastik Yang sana ngisi serbuk kayu Yang sini ngepress Jadi tiga pekerjaan sebenarnya Kalau ditambahin Setelah dipress mas? Nah, setelah dipress jadinya seperti itu Kayak di video Setelah di video Nanti di penyincinan Atau di kasih tutup Jadi seperti itu Oh, jadi nantinya hasilnya seperti ini Ya, jadinya seperti itu Nah, nanti media bakal Media tumbuh jamurnya Terus ini udah jadi siap dipakai atau gimana mas? Belum Ini prosesnya lagi di sterilisasi Kalau untuk jamurnya Yang budidaya Kita mulai tahun 2013 mas Sekitar 10-11 tahun yang lalu lah Kalau usahanya dimulai dari bertani jamur dulu Terus bergembang ke olahan jamur Sampai sekarang menjadi wisata edukasi Seperti ini Jadi kalau bermula dari awalnya Sebenarnya saya tuh gak ada hubungannya mas Dari pertanian, FNV atau wisata Karena basic saya dulu STM atau SMK SMK aja jurusan mesin Waktu itu saya lulusnya tahun 2010 Kemudian cita-cita saya ya pengennya langsung kerja gitu Langsung kerja masuk ke pabrik Ternyata di pabrik itu ada yang namanya medical check up Medical check up itu kita ada berkendala ternyata bitawarna Jadi bitawarna pasial akhirnya saya memutuskan untuk terjun ke dunia usaha Nah kenapa saya memilih usaha jamur Karena dari kecil emang saya penyuka jamur Jadi kalau kecil itu kalau zaman dulu kita di kebun-kebun nyari jamur namanya jamur barat Sama jamur merang di sawah-sawah itu saya sering suka sekali nyari itu Kemudian tahun 2010 itu saya kenal di pasar-pasar itu ada jamur-jamur yang dijual Saya kira waktu itu jamur yang dijual itu ya nyari di kebun Ternyata jamur itu dibudidaya dan bisa Nah itu saya mulai tertarik untuk mempelajari budidaya jamurnya dulu ini Kalau untuk belajar tetap kita belajar ke teman-teman senior yang di jamuran dulu Yang awal-awal udah jalan tetap auto tidak karena tetap kita nggak mungkinlah langsung belak-belakan minta Ini resepnya seperti apa, prosesnya pembuatan sempat jadi gimana Itu untuk kita belajar ke teman-teman senior yang ada di Wintusari waktu itu Terus ada di Bandungan, Jogja, nah kita ke Silaturahmi ke sana mas Nah ini prosesnya setelah tadi penyincinan media akan dibawa ke tempat bunker atau tempat sterilisasi Oh bunker ini? Nah ini tempat sterilisasi nya Fungsinya apa mas? Ini fungsinya kalau kita namanya dikukus Oh dikukus? Pengukusan ya jadi yang di bawah sana itu ada airnya Ini? Nanti air itu akan dibakar dari sebelah sana Airnya itu akan mendidih, nah uapnya itu untuk men-sterilkan medianya Dikukus selama 10 jam 10 jam? Oh malah nggak berhari-hari ya? Nggak, itu 10 jam dikukus Ini mungkin besok dikukus setelah itu baru satu hari Baru media akan diturunkan untuk di inokulasi atau di pembibitan Oh jadi ini hanya untuk men-sterilkan ya mas? Ya menghilangkan bakteri Ya menghilangkan bakteri dan senyawa-senyawa kecil yang dibawa dari si serbuk kayunya Karena untuk fungsi utama mas, jadi apa ini? Kaya gredgen apa mas misinya sebenarnya? Ini untuk makanannya mas Jadi serbuk kayu ini untuk makanan si jamur Jadi kita menyiapkan makanan si jamurnya ini disini Jadi tadi ada dedak, ada tadi bekatul tadi itu karena dia makanannya si jamur Untuk selama hidup berapa? Selama sampai 3 bulan tadi Nah terus berapa lama mas, akhirnya bisa menemukan resep yang sampai sekarang ya mas? Hampir 2 tahun mas ya mas Oh 2 tahun Tapi kita 2 tahun itu nggak proses terus dibuang nggak mas Kita prosesnya untuk penjualan Karena kripeknya waktu itu kita jual ke angkringan-angkringan Waktu pertama belum jadi oleh orang seperti ini Jadi kita bikin kripek terus dibungkusin kecil-kecil Itu kalau nggak salah itu 70 gram Kita titipkan ke warung angkringan, nasi goreng, soto Yang dibungkus pakai tuples besar plastik itu Kayak gitu, nah sembari kita belajar Nek waktu itu saya yakin mas Oh yakin? Yakin Pertama lihat peluangnya Lihat peluang jamurnya sendiri Terus Cara inovasinya itu untuk jamur masih banyak Ini itu mau dijual di pertanian juga masih besar Dari penyerapan pasarnya saya juga lihat waktu itu masih besar Kemudian mau dijual olahan Olahannya itu masih banyak inovasi dibikin dari jamur itu masih banyak banget Kemudian sampai sekarang pun saya tetap masih inovasi sampai jadi pak wisata seperti ini Bahkan saya juga punya masih punya road mapnya mas Road map jamur buru-buru ini mau dibawa kemana Terus berkembang seperti apa Saya masih proses seperti itu Nah ini salah satu benihnya Benih apa mas ini? Ini benih tiram Sepora Sepora tiram Nah ini nanti yang akan diturunkan ke backlog media tadi Kalau yang ini ada Sepora lingsi Lingsi atau lingce Ini buat sendiri juga atau? Ini buat sendiri Buat sendiri semua mas Kita juga jual bibitnya ini juga Jadi memang semua proses ini dimulai dari sendiri mas ya? Ya dari hulu ke hilir kita produksi sendiri Ini sama mas ini? Sama Sama Ini lingsi mas Kalau yang L ini lingsi Lingsi Ini tiram Tiram Kalau yang putih ini karena dia udah berumur sekitar satu minggu Dia miseliumnya dari atas ini emang berkembang Yang kayak Sepora Ya kayak akar-akar ini ini sporanya Oh Nah nanti ini yang spora ini akan dipindahkan ke media backlognya tadi Seperti itu Seperti itu Proses pembuditanya Jadi untuk siap dipakai itu berapa hari? Berapa? Empat belas hari sampai lima belas hari Ini nunggu ini sel-full ya Jadi dua minggu lah ini? Ya dua minggu lah Oke Banyak banget ini Belum pernah ke usaha yang lain saya Terjun langsung ke Budidaya Jamur Dan saya emang dari dulu emang Gimana caranya untuk ini jalan Karena tadi basicnya balik lagi Saya punya sedikit kekurangan di Putawarna Kalau modal itu dulu Wah di bawah 2 jutaan mas Ini 2 jutaan Karena Prosesnya gak sebesar itu Semua manual Masih manual Jadi contoh kayak pencampuran Tadi kan kita udah lihat kayak ada mesin pencampur Nah waktu itu kita masih pakai campur Terus ada Mesin pengepek tadi Itu kita masih manual Maksudkan pakai cetok Cetok Apa? Bangunan itu Kalau yang di Budidaya Kita pemasaran di pasar-pasar tradisional mas Penawaran ke warung-warung yang membutuhkan jamur Waktu itu Kemudian yang olahan Yang pertama kita tadi dititipkan ke warung-warung kecil Karena kripek-kripek kecil-kecil tadi Buat keringan, soto Kemudian udah mulai berkembang Itu dikenalkan masuk ke tempat oleh-oleh mas Kemudian Setelah tempat oleh-oleh Kita jadi suplai yang Dari luar kota Seperti di Jakarta Kemudian di Bandung Di Bogor Itu walaupun kecil-kecil Udah mulai kita ada channel di sana Kemudian Saya bikin sendiri tempat Wisata atau tempat olah-olahnya sendiri tadi Nah media setelah di sterilisasi tadi Ini medianya diambil di bibit di dalam sini Oh Jamburan sih itu mas? Ya sporanya ditaruh di atasnya saja Sporanya ditaruh di atas saja Jadi satu bibit tadi bisa jadi sekitar 30 media Atau 30 backlock Nah nanti sekitar nunggu 30 hari Si sepora ini akan berkembang biak di sini Dia akan berwarna putih semua Baru jamur akan mulai tumbuh Jadi untuk penempatannya hanya di depannya mas ya? Enggak sampai belakang lagi untuk penempatan bibitnya? Iya di depan Tapi nanti kan menyebar mas Menyebar Nanti yang di kandang tadi Iya yang di kandang tadi kan udah mulai menyebar sampai sini Yang di kandang baru sana Siap, jadi ini ada berapa banyak mas mas? Ini baru, ini udah dipindah mas Sudah dipindah sama udah kirim Kita kan media ini juga kita kirim Untuk petani-petani yang tertarik dengan budidaya Tapi mereka nggak mau produksi Kita jual medianya ini Nanti paninanya kita tarik ke sini lagi Oh seperti itu Untuk diolah kayak tadi Masih mungkin tadi ketemu ada orang yang Ngatarin apa? Semur tadi Nah itu ngambil backlognya dari kita Oh seperti itu Paninanya ditarik ke sini lagi Nah berarti ini siap untuk ditaruh di kandangnya mas? Ya ini siap dikirim atau siap ditaruh di kandang pribadi Kita jualan itu penolakan itu suatu hal yang pasti ada Itu tergantung si penjualnya Bahkan di sayur pun kita nawarin jamur mentah ke sayur-sayur Bakul sayur itu nggak semua nerima oke ya Itu nggak semua Pasti ada yang menolak Walaupun alasannya apa Alasannya apa pasti ada Yang kripek juga sama Nggak semua warung bisa nerima Mungkin alasannya karena Oh nanti ribet Nanti takutnya barangnya diambil Nggak dibeli akhirnya mereka tombuk Kayak gitu Terus itu gimana mas untuk mengatasi penelakan-penelakan? Enggak mas kita terima Kita cari yang bener-bener Kayak cek ombak lah mas Kita sebar semuanya bener-bener nanti yang bener-bener Ini yang tertinggi penjualannya Ini yang agak rendah Ini yang bener-bener menolak Bener-bener nggak laku Itu sebenarnya menolak secara halus Karena mereka biasanya menyimpan Kalau ada yang tega ini sebenarnya Dia mau menolak tapi menyimpan Itu kan kita masih sendiri mas Masih sendiri Bahkan untuk masyarakat itu Malah masih meragukan jamur ditanam di Seperti ini kondisi suhu panas Atau dataran rendah Itu mereka tetap bertanya-tanya Ini apa Mbak? Ini jamur tiram namanya Jamur tiram ya Mbak? Iya Ini kok banyak banget ini apa Mbak? Plastik-plastik ini Mbak? Ini medianya Jadi kita budidaya jamur itu pakai media kayak gini Namanya apa Mbak? Backlog Oh Backlog Backlog atau media tanam Nah kayak gini Kalau cara kerjanya ini gimana Mbak? Kalau boleh tahu Jadi kalau Backlog ini Kita kan bikin dari serbu kayu ya Nanti dia Setelah ditanam bibit seperti ini Kita taruh di rumah yang gelap kayak gini Oh harus gelap? Dengan suhu tertentu gitu Karena kalau misal terlalu panas dia nggak bisa tumbuh Oh jadi nggak boleh kena matahari gitu? Betul? Betul nggak boleh kena matahari Kita memang harus tertutup gelap Terus nanti disemprot pakai air ada di atas itu sprayernya Oh Itu untuk jaga kelembapan Itu otomatis Mbak? Atau gimana? Itu kita yang hidupin Oh hidupin Tuh ya kita hidupin kalau udah jamnya Nanti kalau udah dijaga kelembapan dia bisa tumbuh sendiri Karena udah ada bibitnya gitu Oh Jadi kita tinggal tunggu panen kayak gini Tinggal dipetik aja Oh metiknya cuma gitu ya? Ya metiknya gampang Terus ini yang udah dipetik ini diganti atau gimana besok? Enggak jadi kalau Backlog ini kita pakai selama 3 bulan Oh 3 bulan? Iya setelah 3 bulan baru diganti Kalau sudah rusak Jadi walaupun udah tumbuh dipetik bisa tumbuh lagi nanti? Bisa tumbuh lagi Tapi kita tunggu Jadi kalau udah dipetik kita tunggu 10 hari dia bisa tumbuh yang baru lagi Oh seperti itu Iya Oke Ini banyak banget Ada contoh yang masih kecil lak? Oh yang masih kecil Oh ini Oh tapi ini agak layu ya Nah ini Oh ini ya Terus yang bawah ini juga kecil Umur berapa gak ini kayaknya? Ini Ini Mungkin baru sehari lebih sih Oh sehari udah kayak segini ya? Dia kan cuma 50 jam masa panen Dari tunas kecil gitu Ini tunas kecilnya Oh ini Sampai panen Itu cuma 50 jam Cuma 50 jam? Betul 2 setengah hari udah bisa dipanen Cepet ya? Iya cepet Oke jadi kita untuk proses pengolahan nanti mau dibuat apa Mbak ini? Kita mau bikin keripik jamur Keripik jamur ya Mbak ya? Betul Oke keripik jamur Jadi prosesnya nanti apa Mbak setelah ini? Setelah ini kita bersihkan jamurnya Nanti baru diolah jadi keripik Oke Tuh Kalau yang diolahan kita ke rata-rata middle up Mas Yang middle up Jadi kayak wisatawan itu Pembelinya middle up Terus yang keluar kita juga Masuknya ke resto Ke keripik cemilan-cemilan itu rata-rata middle up Dulu itu mungkin sehari itu berapa ya Mas ya? Mungkin pas awal-awal bener awal-awal itu 2-3 kg aja udah bagus Mas Sehari? Sehari? Sehari Paling banyak itu pernah terjual berapa Mas? Perbulan total itu hampir berapa ya Mas ya? Hitungannya hampir 2-3 kintal loh ya Mas ya? 2-3 kintal? Iya 2-3 kintalan Kita ngeceknya di pembukuan sih Mas Tapi kalau 1 kintal lebih pasti lebih Tapi nyangka gak Mas usahanya yang dulu cuma Jualan di petani ya Mas ya? Petani itu nyabek lah sampai sekarang bisa jual keripik Dan sebesar ini? Enggak Mas Kalau saya tadi ngomong bisa dikembangkan Tapi gak sebesar ini Kembangkannya itu maksudnya gini waktu itu Kita jualan jamur mentah Target saya itu bisa jual jamur mentah sehari 50 kg Mas Target saya udah Iya Oke jadi kita lagi proses pembersihan jamurnya ya Kita potong dulu untuk banggalnya yang kotor Kenapa dipotong Mbak itu? Jadi biar dia gak keras Karena banggal yang bawah ini keras dan kotor ya Oh Kita bersihin dulu Baru nanti disuir-suir Kecil-kecil Oh disuir-suir Untuk penyuirannya ini gimana tekniknya ini Mbak? Ini tinggal disuir biasa aja Jadi dia dibagi jadi beberapa bagian Tapi kita gak buang banggal yang bawah Jadi biar dia tetap kelihatan kayak jamur Oh gitu Untuk penyuiran ini satu apa Satu tangkai atau apa namanya Ini jadi berapa gitu ada ketentuan? Gak ada sih tergantung besar kecilnya aja Kalau misal besar bisa jadi tiga atau empat Kalau misal kecil dijadikan dua aja gitu Jadi feeling aja ya Mbak ya? Iya betul Terus dari ini kita produksi berapa kilo Mbak ini kira-kira? Kalau ini keseluruhannya Keseluruhannya kurang lebih 10 kilo 10 kilo Mbak ini? Ya sama mitra Jadi tiap baris segitu atau malah pas sedikit Mbak ini? Ini pas sedikit Oh malah pas sedikit? Iya biasanya kita bisa sampai 50 kilo juga 50 kilo? Iya kebetulan panennya lagi dikit ini Karena sudah kurang bagus ya Mbak tadi? Betul Udah gak produktif Terus nanti setelah selesai Mbak disuir-suir ini prosesnya apa nanti? Nanti setelah disuir kita goreng jamurnya Nanti ada proses pencucian juga Oh dicuci? Iya Dicucinya nanti waktu mau digoreng Oh oke Terus untuk pembumbuan dan lain-lain itu? Itu setelah dicerlup ke air yang buat nyuci itu Baru nanti dibalurin bumbunya Oh jadi abis ini nanti dicuci ya kalau sudah selesai? Iya tapi cucinya nanti pas mau digorengnya Oke kita tunggu sampai selesai penyuirannya Kita itu contohnya gini aja Kita sekolah lama-lama dari SD, SMP, SMK Itu pengennya masuk kerja Ternyata kita buta warna itu bukan Itu hal yang sangat mengejutkan Mas waktu itu Don banget Mas kalau orang yang Ya apa ya Pikirannya pendek bisa ganteng waktu itu Karena waktu itu benar-benar kita didonkan Kita yang pengen bekerja saja Terbatas untuk bekerja Menggara-gara cuma buta warna Terus setelah itu kita harus memilih suatu usaha yang Yang benar-benar dari nol Kita bawa jamur Terus bawa ke pasar Terus ditawar-tawarin Malu Mas umur 22an Bayangin bawa Apa? Apa namanya itu kalau ya? Bronjong Bronjong Terus ke pasar Ipol malunya tau Mas Ketemu temen yang sebahaya Yang rata-rata mereka udah bekerja Bekerja aja gitu Terus kita ke pasar bangun jam 2 pagi Jampat ke sayuran Terus bawa-bawa itu Bahwa itu emang Latihan mentalnya di situ Mas Tapi ketika itu udah dilewati Yaudah Seandainya saya mengulang waktu itu Saya nggak ada malunya sekarang Oh ini apa Mbak? Oh ini tepung Bikin bumbu Mas Oh bumbu Ya Lu buat tau apa aja ini? Ya ada garam dan bumbu pawon Oh tepung, garam sama bumbu pawon ya? Ini nanti untuk bumbu jamur apa? Jamur tiram Mas Jamur tiram Jamur crispy tiram Iya Nah kita campur-campur sampai merata ya Iya Dan keseluruhan untuk bumbu ini Berapa kilo ini Mbak? Ini 15 kilo Eh 10 kilo ini 10 kilo Ya soalnya begitu jamurnya Oh jadi menyesuaikan ya Iya nanti kalau nambah ya Nambah Oke Terus nanti tambahkan air atau kayak ini? Enggak ini Oh jadi hanya ini aja? Cuman tepung kering aja kok Tepung kering, garam sama bumbu pawon ya? Iya Kalau yang dijual di jamur bumbu pawon ini apa aja Mas? Kalau yang untuk produk kita sebutkan dari awal Mas karena kita penjualan jamur burung budur itu Ada berbagai produk di jamur Yang pertama ada backlog Backlog itu media tumbuh jamurnya Jadi teman-teman yang tertarik dengan budidaya tinggal nanamnya saja Itu kita jual media backlognya Kemudian ada benihnya Jadi teman-teman petani yang mereka udah belajar membuat medianya sendiri Kita jual benihnya atau obat jamurnya Atau raginya jamur Kemudian peralatan bahan baku Pembuatan jamur Seperti plastik, cincin, tutup, kapas Semua yang dibutuhkan untuk produksi jamur kita juga jual Seperti itu yang di pertanian jamur Kemudian yang di olahan jamur Kita ada banyak juga jual produk olahannya Seperti kripik tadi Mas Kripik jamur itu kita ada jamur tiram sama kuping Kripiknya Kemudian ada bakso jamur Ada jamur kuping, bakso jamur tiram juga kita jual Kemudian ada dimsam jamur Ada bakso kuah juga ada jamur juga Sambel jamur juga ada Rendang jamur Terus pangsit jamur Jamur kuping kering juga kita jual Produk jamur lah intinya Satu kilo mentah Kripik jamur Jamur itu kalau digoreng jadi matangnya itu berapa Mas? Setengah Mas, separuhnya Oh cuma setengah? Setengahnya Maksudnya banyak ya Mas? Sebanyak kalau untuk tiram Tapi kita juga bisa penyususan satu banding satu loh Mas Kenapa itu? Caranya gimana? Maksudnya gini Saya itu ya kan dari pengalaman tadi Saya bisa goreng kripik satu kilo jamur tiram mentah Bisa dijadikan setengah Bisa juga kita jadikan satu kilo Juga bisa Tergantung pasarnya siapa Karena saya pasarnya di middle up Saya satu kilo jadi setengah Tapi kalau sasarannya tadi Saya kok middle down Pasarannya yang penting banyak Satu kilo Murah, penting oke gitu Saya bisa jadi satu kilo jadi satu kilo Ini proses penggorengan Mas Sama pencampuran bumbu Oh apa Bu ini Bu? Air bawang Mas Oh air bawang Iya Jadi ini jamurnya ya Bu ya Dicampur sama air bawang Iya Terus dicampur sama tepung Oh tepung yang tadi Yang kita buat ya Bu ya Iya Nah Ini untuk karanya Biling aja Bu Iya Dikira-kira aja Kira-kira ya Bu ya Sudah terbiasa nih Terus dicampur-campur Seperti ini Bu Seperti ini Bu ya Di Ayak Oh ini pakai Ayakan ini Ini buat sendiri Bu Beli Mas Oh ini bolong-bolong udah beli Iya Gak bisa Maaf ya Oke Ini di Ayak Ini di Ayak ya Fungsinya apa ini di Ayak Bu? Biar tepungnya pada rontok Enggak tebal banget tau Oh biar jamurnya Biar jamurnya masih terasa ya Iya Terus masuk sini Oh terus digoreng aja ya Ya Nah ini penggorengan biasanya berapa lama? 20 menit Mas 20 menit? Iya Agak lama ya Iya Kita aku jadi bingung Jadi meluap-lapun ini Tumpah nggak nanti? Enggak Enggak ya Tapi nanti penggorengan diboleh balik atau gimana? Nanti diboleh balik Kalau udah Agak keras Oh gitu Oke jadi kita tunggu sampai 20 menit ya Iya Terus habis ini posisinya tinggal apa Bu? Ini mau lagi Nyembuhin lagi Setelah digoreng selesai Masuk-masuk itu Habis digoreng Masuk spinner itu Mas Oh di spinner Ditiriskan ya? Iya Karena Sasaran kita Kalau diusaha kan kita harus benar-benar Menarget pasar kita Mas Enggak boleh Pasar kita apa? Sasailah Mas Itu enggak bisa Pasar kita apa? Sekolah Anak muda Orang tua Middle up Middle down Orang yang wisata Atau orang yang online Itu harus kita tergantung sebelum kita mengeluarkan produknya Tapi itu dari pengalaman Kalau dulu enggak Mas Lalu dulu yang penting Payu Alhamdulillah Tapi sekarang udah mulai belajar Udah jam terbat Udah mulai ketatap Nah terus nanti kalau ada teman-teman di luar yang Pengen Mas untuk Nyobain Mungkin olahannya Atau pengen nyobain edukasi dan lain-lain Mas Itu mengubuhi kemana Mas? Nah nanti langsung ke Jamur Borobudur saja Mas Atau di IG Google Map Juga sama namanya IG Jamur Borobudur Di Google Map Jamur Borobudur juga Nanti disitu sudah Ditampilkan profil-profil Untuk bisa mengubuhi DM Atau WA Atau Inbook langsung FB juga Kita Respon Pasti respon Ini udah mateng ya Mas ya Oh udah mateng Tandanya tadi apa Bu? Buihnya udah hilang Mas Buihnya dua ya Kalau untuk warna sendiri itu Agak kecoklatan Agak kecoklatan Oh agak kecoklatan ini ya Terus ditiriskan Oh tiriskan Ini pakai apa ini meniriskannya? Tempatnya kukusan Mas Kukusan? Ya Kukusan ya masih Kayak zaman dulu ya Bu ya Iya Iya Seperti ini bentuknya Dan ini kayaknya udah krip nih kelihatannya ya Iya Tadi selama berapa menit Bu? 20 menit 20 ya 20 ya Udah Udah Disitu tak taruh situ ya Tak tiriskan minyaknya Terus di apa Bu? Di spinner Oh spinner ya Bu ya Oke Nah kalau untuk ini Mas Pengiriman paling jauh pernah kemana Mas? Kalau untuk yang rutin kita ke Jakarta Mas Oh Jakarta Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya Itu rutin Udah Kota-kota besar ya Mas? Kota-kota besar semua Makanya kan Sasaran tata kita Yang olahan ke middle up itu Ada di sana Mas Di hotel-hotel Bintang-bintang itu Sama Risto Ya Nah terus Kalau mungkin kendala Mas? Yang sering dialami Di produksi atau Usaha jamur ini apa? Kalau ngomongin kendala di dalam usaha Itu kayaknya tiap hari kayak ketemu usaha Kendalanya Jadi kendalanya banyak banget Mas Jadi kendalanya banyak banget Mas Kalau untuk produksi budidaya aja kita Dari kayak apa ya Bahan baku Itu pasti ada kendalanya Ada lah kendala Mungkin suatu saat serbuk bahan bakunya drop Kayu itu nggak laku otomatis serbuknya nggak produksi Di musim kemarau nggak ada dedak Nggak ada bekatun Kemudian dari SDM tenaga bisa jadi masalah Kemudian di ketika udah produksi di kandang jamurnya terdapat hama Nanti hama selesai Pejualan Nah ini diapain Bu Ini spinner Mas Oh spinner ya Buat tirisin minyak Ini alatnya Mas spinner Iya Tapi nanti nggak pecah-pecah gitu Enggak Minggir-minggir semua nggak Mas Kayak pengering Mas yang cuci Oh Spinner ya namanya Ya Fungsinya untuk Untuk meniriskan minyak Kok aneh Oh muter gini ya Enggak ditutup Bu ini Enggak Enggak loncat nanti Enggak loncat Mas Oh Seperti ini guys Otomatis keluar ya Untuk minyaknya sendiri Langsung Ini berapa menit Bu Untuk spinner ini Tergantung jamurnya Kalau jamurnya sedikit ya Sebentar aja Sebentar ya Menyesuaikan ya Iya Terus kalau udah selesai di spinner Prosesnya selanjutnya Itu di Shortair Oh di shortair Ya dibeliin yang empuk Kembali kesini lagi Digoreng Oh Jadi masih ada pemilihan lagi ya Iya Oke Kalau yang udah bagus berarti Dikemas Tinggal di packing ya Bu ya Iya di packing ya Oke Kita tunggu sampai selesai nih Spinner Terus kalau untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu Gimana Mas Kalau dulu ya sempet stress tadi Mas Maksudnya Kita udah mentok Udah mentok Apa ya Apa tak tinggalin aja ini Apa Masalah contoh Kita di produksi budidaya Bahan baku untuk pembuatan medianya gak ada Disitu kan harus mentok Mas Gimana aja Yaudah kita sampai Kalau dulu pas awal-awal yuk Berhenti berdulu Stok Kalau dulu Tapi kalau sekarang kan Oh dari dulu yang berhenti stok Kalau sekarang udah pengalaman Ya sebelum sampai ininya habis Kita harus punya channel banyak banget Berarti depo kayu Sebelum ini habis Kita harus punya channel kayu banyak Kalau dulu masalah ini Karena kita Diponya cuma dua Ketika supplier dua ini kok Bersetom Kita gak ada pilihan kalau berhenti Nah dari situ kita berpengalaman Kita cari supplier yang lima Sepuluh Ketika ini Berhenti ya Masih ada yang ini Ini berhenti ini mah yang ini Jadi kita Spairnya banyak Kalau dari usaha ini Mas Itu sudah menghasilkan apa aja Ini Mas untuk hidupnya Mas Buput dan keluarga Alhamdulillah Mas Kita Kalau untuk Jamur Perobudur ini Bener-bener dari jamur Kita Udah Mempunyai karyawan 20 Kemudian Ya mungkin bangun pendopoan Jadi kita bisa bangun dari yang Bener-bener dulu Kita sebagai petani jamur Mas Kita jadi Wisata edukasi ini juga butuh modal Butuh bangun-bangun pendopo Butuh bangun-bangun rumah Butuh pembangunan Itu Alhamdulillah kita rintis dari jamurnya ini Oh ini diapain Mbak ini? Ini lagi disortir Mas Disortir buat? Buat milih yang masih empuk sama yang udah keras Nanti kalau yang masih empuk kita goreng lagi Oh di goreng lagi bisa ya? Ya bisa Tapi kebanyakan ini yang empuk atau yang keras? Tergantung jamurnya Mas Ya nanti kalau misal jamurnya itu agak basah Itu pasti banyak yang empuknya Jadi harus dua kali goreng gitu ya? Ya betul Ini yang empuk ya ini? Ya betul Mas kalau yang udah kering gimana nanti? Nanti kita packing Langsung kita masukin iya ke Kemasan seperti ini Ini berapa gram ini Mbak? Seper empat kilo Oh sepuluh kilo Oh sepuluh kilo Sepertinya itu sepuluh kilo aja atau ada yang lain? Seper empat kilo sama satu kiloan Oh jadi tergantung ini ya? Pesenan ya? Ya betul Tergantung permintaan pasar Kalau mau dua kilo gitu Bisa juga? Bisa bisa Melayani segala hal Permintaan? Iya mau seratus kilo bisa Nah terus saya kan tadi ini Ini pun dari awal ya Mbak Dari pembuatan baklok Sampai jadi jamur yang bisa dipasarkan Dan diri nanti banyak orang Nanti kalau ada teman-teman di luar yang niru gitu gimana Mas? Itu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan Mas Jadi kita itu membuka semua Mas Jenengan dari awal Dari Hulu ke Yulir Saya buka Mas Dulu nggak seperti itu Tapi karena targetnya tadi bermanfaat Saya membuka semuanya Saya bermanfaat untuk orang lain itu loh Nah itu malah semakin ternyata semakin besar Efeknya di usaha Itu malah bukan semakin Oh nanti ada saingan Ada usaha kita semakin turun ke antara saingan Ternyata nggak Ketika kita membuka itu Kita makin sebanyak Malah semakin banyak relasi kita Mas Jadi tentunya ketika mereka pengen belajar budidaya Terus saya ajarin Akhirnya mereka jadi belajar ke saya Mereka bermanfaat Akhirnya ketika mereka kok ditanya Tentang produk, tentang jamur Itu mereka akan merekomendasi kayak saya Jadi itu secara teknisnya seperti itu Suatu masalah Itu pasti ada di sebuah usaha Nah sebagai pengusaha Kita harus menyekapinya Dengan baik Jadi walaupun tetap ada masalah Ya tetap kita selesaikan masalah ini Mas Seperti itu Untuk prinsip hidup itu Kalau saya Bagaimana Kita Bermanfaat untuk orang lain Sebesar-besarnya Dalam konteks ini Saya baru bisa Bermanfaat untuk warga sekitar mungkin Baru bisa Bermanfaat untuk Kawasan wisata mungkin Nah itu seperti itu Semoga jamur bulu bulu ini Semakin bermanfaat untuk ke semua orang Pertani jamur Ke reseller Ke penjualannya Bahkan ketika kita membeli Membeli produk-produk Kita Bermanfaat untuk warga sekitar Dari bahan bakunya dan lain-lain Dan wisatanya juga Jadi untuk teman-teman Kalau yang pengen usaha Usaha apapun Yang masih ragu Yang pastinya Kalau bener-bener Pengen jadi pengusaha Dipastikan lagi Jangan memandang sebuah pengusaha itu Sebagai enaknya Pisang kopi Rokokan Jalan-jalan Tapi Teman-teman harus siap Dengan permasalahan-permasalahan itu Dan siap menyelesaikan masalah-masalah itu Dengan solusi-solusi teman-teman Sekian dari saya Semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih